Lion Group membuka hanggar perawatan pesawat Batam Aerotechnic di Bandara Internasional Hangna di Batam. Fasilitas yang dibangun di lahan seluas 4 hektare ini merupakan hanggar pertama dari 4 hanggar yang akan dibangun Lion dengan total investasi sebesar 250 juta dolar Amerika. Menurut Presiden Direktur Lion Group, Rusdi Kirana, hanggar pertama ini akan segera beroperasi penuh pada Februari mendatang. Disusul hanggar kedua serta dua hanggar berikutnya yang dijadwalkan rampung akhir Juni. Menurut Kirana, pada tahap awal Batam Aerotechnic akan fokus pada perawatan pesawat tipe 737. Namun tidak menutup kemungkinan fasilitas ini ke depan dapat menampung pesawat tipe lain seperti Airbus A320 dan pesawat Whitebody. Selain digunakan untuk pesawat Lion Group dan afiliasi Lion di luar negeri, fasilitas Maintenance Repair Overhaul atau MRO ini juga dapat digunakan oleh pihak ketiga. Indonesia sekarang adalah salah satu pasar pemerintah domestik terbesar di dunia. Tetapi meskipun demikian, hanya sangat sedikit pemerintahan berat MRO di Indonesia. Hal ini akan berubah karena tidak mungkin bagi operator Indonesia untuk terus menerbangkan pesawat mereka ke luar negeri untuk pemerintahan berat, di mana sangat mahal untuk menerbangkan pesawat kosong ke luar negeri untuk pemerintahan. Di samping itu, pekerjaan pemerintahan membutuhkan tenaga kerja yang sangat intensif. Dan keunggulan kami di Indonesia, kami memiliki tenaga kerja.